Halo semuanya gue remisu dan ada game baru namanya Geflat Halo semuanya gue remisu dan ada game baru yang lumayan mirip dengan warcraft ya namanya adalah game of lage jadi disini ada tiga race yang bisa kalian pilih ada human health sama orc jadi tiap race ini punya trade atau efeknya ya bisa baca sini untuk human itu meningkatkan defense untuk like inventory ya terus bullying speed tambah lima persen resources tambah 30 persen kalau elf like misalnya jadi untuk karakter-karakter yang tipikal jarak jauh lalu dengan hospital itu tuh hil ya sama hero XP tambah 20 persen untuk orcs lebih ke arah mele ya misalnya like ava recovery itu jarak merek yang pakai semacam mount gitu ya hero damage tambah juga sama gathering speed 20 persen nah karena gua suka elfnya gua pake kayaknya elf ya karena jangan lebih enak gitu ya dan saran gua sih kalian ikutin aja untuk semua tutorialnya ya aku mendapatkan barang-barang yang worth it ya dan jujur game seperti ini lebih ke arah waktu sama gimana kalian memfokuskan apa yang harus kalian upgrade ini masih tutorialnya kalian klik dulu gameplay nggak kayak gini ya karena gameplay itu lebih ke arah kalian building pasukan terus kalian upgrade bangunan ya nanti kalian bisa ke world map dimana kalian bisa pilih monster-monster sekalian hajar ya yang pastinya juga ada pvp pasti banget ya makanya kalau misalnya game speed ini lebih 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 kerasa ya untuk petunya karena untuk hero-heronya kan pasti ada kan gajah juga lalu untuk mempercepat bangunan juga kalian bisa pakai duit asli untuk mempercepat gitu ikut saya Sultan ya jauh lebih cepat untuk memaksimalkan semua bangunan to hero nya juga ini kalau kita yang gratisan ya paling ya main tiap hari ya dan ini masih 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 akses untuk Inggris dan Filipina tapi kita bisa pakai apk ya ke langsung aja install apk bakal gue share di deskripsi kalau cek di sana deh namanya juga tanpa VPN jadi enggak suka khawatir Oke kita masih tutorial kita disuruh bangun-bangun di sini terus lagi nih ya oke ini kita disuruh milih ya biasanya dia bakal nyuruh milih yang ini gua sisi mungkin enggak terlalu ngaruh ya mau kalian pilih yang biru atau mirah terserah oke kita ambil resourcenya oke game seperti ini udah jarang banget ya yang buling-buling karena jaman game jaman yang dikenal tuh lebih ke arah battle royale rpg memang RPG atau mungkin game 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 gaca dan ya memang game seperti ini udah jarang banget oke kita disuruh train ya ini pasukan kita nah ini ya yang gua bilang ya kalian bisa pakai duit asli untuk mempercepat proses oke kita ke upgrade lagi upgrade biasa kalau gaya gaya seperti ini mungkin kalian lebih fokus ke pasukan ya pasukan yang kalian upgrade dan yang pasti kalian coba untuk upgrade semuanya dulu sebelum kalian upgrade kota kalian yang ini ya altarnya itu nah ini ya untuk summon ya summon hero yang bakal lihat disini kalian bisa pakai duit asli untuk nge-summon nah ini ya kalian per hari dapat tiga kali gratisan dan untuk free summon ini yang advance ini ya itu per tiga hari dan sama aja ya kalian gak perlu roll ulang karena karena pasti dapet ini yang cewek ini ya yang odelia ini mau kalian roll berapa kali pun dapatnya itu jadi percuma nah jadi jangan sampai kalian lupa untuk ambil tiga kali itu bakal refresh 5 menit semuanya udah liatnya mirip banget ya warcraft ya kayak si ini kayak siapa sih yang hero dari Dota itu Rilya kalau nggak salah ya ya match Ace itu gue lupa namanya kita disuruh kayak world map ya disini ini ini kan tinggal pilih-pilih aja disini master-masternya kalian buat army kalian masukin hero nya kalian lihat nanti kalian bakal dapat itu ya naga ya itu naga itu bakal dipakai buat kalian bantu serang sayangnya sih butuh betanya tuh gak usah dipercepat jadi manual kayak gini lambat ini masih tutorial kita belum bisa ngeklik-ngeklik oke udah apa lagi nih stronghold oke disini ya yang heal ya jadi elf bisa heal lebih cepet atau lebih optimal disini oke kita upgrade lagi oke untuk gate kita ya karena pasti bakal bisa diserang oleh layer lain sih biasanya game seperti itu ada untuk fitur-fitur seperti itu oke world map kita disuruh ngapain construct a pathfinder oke disini ya pathfinder pathfinder ini fungsinya untuk memperluas wilayah jadi dia bakal membuat tower kayak gitu yang bisa kalian pakai untuk memperluas wilayah ini ya tower nya ini kita send scout biarnya itu dia kita suruh upgrade orchard ini gua mainnya di nox ya nox 64 bit di komisinya kampeng main silahkan di emulator bisa oke ini kita ganti nama dulu ya biar jangan dikira kita nyuri video nah ada loh oh oke oh iya waktu itu buat akun di itu ya di hp ya nanti yang gini deh nanti gue baru sempet main di hp untuk mencoba fitur-fiturnya ya ini sekitar 15 detik lagi bakal nongol sih tenaganya itu kita upgrade dulu lah ya 2 menit soalnya on 3 hero kita ambil ya kita lihat dapet apa oh dapet gua pikir dapet gitu ya udah lah enggak padahal disuruh kita on 3 hero tapi gimana gitu oke tenaganya udah ini kan saya ambil-ambil barang disini ya dari suruh apa nih level yang ternyata oke kita suruh serang lagi ya biar kalian lihat gimana si naga nyerang ambil aja nih ya bareng-bareng nih itu dong ini ya masin naga kayak lempar fireball gitu cuma satu ya oke kita suruh buat army oh masih level 6 ya level 6 training ya training gua level berapa ini kita lihat ya level 1 kita upgrade ya sampai cepat kok bisa ya kayaknya deh keluar sekarang kita coba dia tadi suruh apa buat 100 kita buat 80 ini ya trainingnya 12 menit lagi lama kali ya terus kita ngapain lagi nih gajar oke kita buat army-nya ini dia bakal jalan sendiri ya ini itu dia mereka lalu ini ada resource ternyata kita buka aja 30 speed up oke ini ya untuk agar player enggak bisa serang kita jadi kita untuk gameplay dari game of legend jadi ini game-game building yang mirip dengan warcraft lalu untuk apk-nya bakal gue share di deskripsi itu apk yang legal yang di share oleh game-nya sendiri jadi jangan takut di download karena kita gak bisa download dari playstore ya karena khusus untuk inggris sama beli pindah untuk kita yang lain yang berarti harus install apk kita ya oke gue Rwisu dan see you next time selamat menikmati